Halo Neters Kali ini JPNX TV sedang berada di Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sirbon Tepatnya di Pasar Induk Sayur Desa Setempat Hari ini di lokasi tengah diadakan swab tes untuk pedagang, pembeli, juga warga sekitar Sebagaimana diketahui pada swab tes sebelumnya yang digelar di Pasar Pabuaran Kidul Salah satu pedagang di sana menderita positif corona Untuk itu dilakukannya tes swab hari ini merupakan tindak lanjut daripada tes swab sebelumnya Seperti disampaikan Kepala Puskesmas Pabuaran Ibu Haji Endang Sudiyati Kalau yang sebenarnya itu ada di Desa Pasar Pabuaran Yang sekarang dulu ada di 3 desa dan 3 desa Yaitu di Desa atau Pasar Pabuaran Baru, Pabuaran Lor, dan Pabuaran Tan Ada persasarannya sesuai dari keadaan biasa kesehatan atau keadaan biasa kesehatan Yang hasil dari swab yang kontak langsung dari keluarga Dari keluarga itu ada dapet ada, ada 13 menang Dari petugas ada, jumlahnya itu ada 42 orang Yang kemarin, kalau yang itu yang kemarin, yang sekarang belum Karena hasilnya kemarin pada besit, maka dikembangkan sekarang Pasien yang konsertif itu sudah diolasi langsung Hari-hari Sabtu, jam 1 dinam informasi Langsung kita eksikasi langsung diolasi kebulan Langsung keluarganya, langsung kita amankan Dan kita isolasi Dan kita terapkan Sementara itu, Pabuaran Lor, Heri Castari mengatakan Pihaknya sudah mengeluarkan himbuan melalui surat Agar semua pedagang di Pasar Induk Sayur Pabuaran Lor Bisa menutup dagangannya hingga hari Jumat ke depan Karena terhitung besok, hari Rabu, Kamis, dan Jumat Akan dilakukan penyemprotan disinfektan Guna menanggulangi merebaknya wabah COVID-19 Sampai jumpa di video selanjutnya